Setelah Kaesang, giliran Bobi Nasution dilaporkan ke KPK imbas foto naik jet pribadi. Siapapun kita tidak menyebut siapa. Yang penting bahwa itu menjadi lingkup tugas daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Segala isu mengenai korupsi itu adalah bagian tusi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya tidak menyebut nama. Yang penting siapapun bersinggungan dengan soal-soal isu Pemberantasan Korupsi itu menjadi tusi daripada KPK. Pak, berarti KPK sudah tahu, Pak, di mana, Pak, dulu, Pemberantasan, dan... Direktur saya memberi jawaban bahwa mereka sementara menyiapkan penjadwalan untuk klarifikasi dimaksud. Itu saja. Waktunya akan berusaha diberan ini. Itu saja baru disebutkan oleh direktur kami seperti itu. Yang jelas, terkait subjek saudara B ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direkturan gratifikasi. Sudah ada kemungkinan akan diundang untuk diklarifikasi oleh direkturan gratifikasi? Ya, kalau mengklarifikasi itu banyak cara. Bisa diundang, datang ke sini, atau kalau seandainya posisinya di luar kota bisa melalui Zoom, dari direkturan gratifikasi akan ada yang menghubungilah untuk menindaklanjuti proses tersebut. Pak, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana, silahkan di cek. Saya sampaikan, kalau seperti itu silahkan di cek, silahkan di projek, diperiksa, apakah ada bagian uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, ya pasti saya sampaikan, tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare, bukan dari situ. Tapi itu memang benar Bapak naik jet, naik jet pribadi, Pak. Jadi saya kira KPK memang, di dalam kondisi apapun, harus meneruskan proses pemeriksaan kasus ini, atau sebut saja potensial jadi skandal, itu. Karena soal private jet, itu menyangkut dimensi kesosialan manusia, dimensi pertandingan moral. Jadi semua hal yang sebetulnya sifatnya korruptif mind, pikirannya korruptif, ada di dalam kasus ini. Tetapi KPK kendali di dalam megaformi, dia memerlukan energi informal, yaitu tekanan publik. Dan kita mengerti mengapa KPK, ia seolah-olah terdesak oleh publik, dan harus membaca keinginan publik, tapi sekaligus dia mesti mengevaluasi apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak secara hukum. Nah, dalam kasus Bobi, KPK menurut saya perlu untuk membuat terang semuanya. KPK dapat memanggil Bobi untuk klarifikasi, di direktorat gratifikasi. Apakah Bobi menggunakan pesawat jet pribadi tersebut, menggunakan dana pribadi, atau berasal dari dana pihak lain. Kalau itu pemberian dari pihak lain, maka di sini KPK perlu melimpahkan dari fungsi pencegahan ke fungsi penindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ternyata telah menerima laporan degaan gratifikasi yang dilakukan wali kota Medan, Bumi Nasution. Laporan itu menyusul beredarnya foto menantu Presiden Jokowi itu turun dari jet pribadi viral di media sosial. Kalau perkapannya saya tidak bisa buka, tapi informasi yang kami dapatkan ada. Nah itu tidak bisa disebutkan jumlahnya tidak ada informasi, kata Juhir KPK, Tessa Mahardika Sudiarko di Juhir KPK, Jumat dengan persendilan. Setelah laporan itu dikerima, kata Tessa, pihaknya telah melimpahkannya kepada Direktorat Penerimaan Layanan Pengadilan Masyarakat PLPM KPK, bukan pada Direktorat Gratifikasi. Dari hari ini saya mendapatkan informasi bahwa penanganan Dugaan Gratifikasi Saudara Doin atau Bangia itu sudah difokustan dan dilakukan di Direktorat PLPM juga, kata dia. Pelimpahan kepada Direktorat PLPM kasus Dugaan Gratifikasi Bobi, sama halnya dengan Dugaan Kemakaian Jet Pribadi yang menyeret ke Kewaumum PSI Kaisang Pangaret. Laporan itu mulai berproses di KPK. Diketahui kalau Kaisang seduinya dilaporkan atas Dugaan Gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Mati, Doyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, UB Dilah Badun. Jadi dua-duanya nih, untuk Saudara Kak Kaisang dan Saudara BN atau Ban Penganganan Dugaan Gratifikasinya sudah difokuskan di Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat, jelasnya. Tessa mengatakan nantinya Direktorat Gratifikasi di bawah Kedekutian Pencegahan akan tetap membantu dalam memimpulkan bahan-bahan yang nantinya diserahkan kepada Direktorat PLPM. Tunggu klarifikasi Bobi. Sama halnya dengan Kaisang, Tessa juga mempersilahkan Bobi untuk memberikan klarifikasi terhadap pemakaian jet pribadi yang saat ini telah dilaporkan kepada KPK. Di beberapa kesempatan juga baik sayang maupun pembinaan sudah menyampaikan silahkan menyampaikan klarifikasi melalui website kpk.go.db atau hadir langsung ke KPK silahkan saja, Aguro kata Tessa. Artinya pada saat penanganan Dugaan Gratifikasi itu ditangani oleh Direktorat PLPM 2Dnya Saudara Kak dan Saudara BN atau Ban Gisa tetap mengklarifikasi melalui website yang tadi saya sampaikan atau datang sendiri, jelasnya. Respon Bobi soal penggunaan jet, diberitakan sebelumnya, Bobi Nasution, menandati soal foto dirinya yang viral selesai curung dari jet pribadi di salah satu landasan lidara. Foto itu memperlihatkan Bobi menggunakan payung yang diikuti oleh dua orang pengawalnya dengan latar belakang jet pribadi warna hitam yang diketahui jenis Embraer ERJ-135BJ Legacy 650. Coba lihat tanggal berapa, punya siapa pesawatnya, dan pakai dani siapa. Kalau itu bukan punya sendiri. Itu sewa silahkan dicek, Aguro kata Bobi, selasa 3 per 9. Bobi mengatakan jet pribadi yang disewa itu bukan berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD maupun uang hasil korupsi. Selalu saya menyampaikan silahkan dicek, kroset dan diperiksa apa ada uang pakai APBD dan uang korupsi, saya memastikan itu tidak. Saya memastikan bukan dari situ, ujian.